3 hari kemudian Sejak malam itu hubungan putri dan juga Seyan semakin dekat layaknya pasangan lainnya Yang membedakan hanya statusnya saja Ya meskipun Seyan sering mengatakan jika putri adalah calon istrinya Namun tidak ada perjanjian resmi diantara keduanya Semua seakan-akan hanya omongan saja Tapi putri tidak mempermasalahkan hal itu Wanita itu masih berpikir jika Seyan bisa saja sebuah waktu mengubah pikiran dan juga keputusannya Putri akui memang belakangan ini sikap Seyan banyak berubah Putri mulai banyak mengetahui sisi lain dari Seyan Ya meskipun tetap saja di depan orang lain Seyan seakan-akan menjadi Seyan yang biasanya Tapi di saat bersama putri laki-laki itu berubah drastis dan putri sangat mensyukuri tentang hal itu Pagi harinya putri menemui Seyan yang sedang menunggunya di meja makan Kenapa kamu pakai kaos? Sudah jam segini lho Kamu gak berangkat ke kantor? Tanya putri Tidak ada kegiatan penting di kantor Aku bisa memeriksa beberapa file penting di rumah Lagi pula aku ingin menghabiskan waktu bersamamu hari ini Ujar Seyan Putri menahan senyumannya Kamu mau kemana? Tanya Seyan Gak kemana-mana kok Memang biasanya aku kemana? Kalau begitu ikut aku saja Kemana? Ke KUA? Hah? Mau ngapain? Tanya putri Ya mau daftarin pernikahan kita lah Merah dan panas sudah pipi putri Putri berusaha bersikap biasa saja Emangnya aku mau nikah sama kamu? Aku tidak suka penolakan ya Jadi mau tidak mau harus tetap maulah Kamu tetap tidak bisa menolakku Ujar Seyan Aku serius ih Kamu pikir aku bercanda? Maksudku? Ya sudah sana siap-siap Mau kemana dulu? Tanya putri Gak usah banyak tanya deh Yaudah lah Kalau kamu gak mau jawab Gak apa-apa Aku bisa aja nanya ke Max Pasti dia tahu kamu mau bawa aku kemana Tanyakan aja sana Aku yakin dia pasti diam Karena dia tidak bisa menjawab Hmm Kamu sudah melarangnya memberitahuku kan? Tidak Memang dia tidak tahu Ih Menyebalkan Aku sedang malas hari ini Kamu pergi aja sendirian Kalau tidak mau yaudah Ajak bisiti aja tuh sana Ujar putri langsung membalikkan badannya Dan berniat meninggalkan Seyan Dan Seyan menahan tangan putri lalu berbisik Jam 3 sore Kamu harus sudah siap ya Tidur dulu Itu lebih baik Ujar Seyan berjalan mendahului putri yang masih terdiam Putri hanya tersenyum tidak jelas Menatap punggung Seyan yang mulai menjauh darinya Kenapa sih Seyan selalu saja bisa membuat jantungku berdetak Lebih dari biasanya Gumam putri Sore harinya Mobil sudah Max siapkan Dan semua keperluan juga sudah Max dan Gio siapkan Ayo ajak Seyan yang mengulurkan tangannya kepada putri Putri menatap bingung ke arah Seyan Minta digandeng ya Kan udah gede Bisa jalan sendiri kan Ujar putri Seyan yang kesal langsung menarik tangan putri menuju mobilnya Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu oleh Max Bos yakin mau menyetir sendiri Apa perlu kita mengikuti bos dengan mobil lain Agar kami bisa cepat membantu bos jika anda membutuhkan sesuatu dan ada sesuatu yang terjadi Ujar Max Benar tuh bos Kata si Max Selagi Tidak perlu Kali ini Saya sendiri saja Kalian dimension saja Jika kalian bosan Pakailah mobil yang satunya Dan jalan-jalanlah sana Baiklah bos Oke bos Oh iya Kalian sudah menyiapkan semuanya dengan baik kan Seperti apa yang saya perintahkan Tentu saja sudah bos Sesuai dengan permintaan anda Baiklah Terima kasih Ayo masuk putri Aku buka pintu mobil sendiri nih Ujar putri Bukannya Seyan tidak mau dan tidak pekah Hanya saja lelaki itu masih sedikit kesal Karena putri lah yang tidak pekah dengannya tadi Katakanlah Seyan sedang kekanakan saat ini Cepat masuk aja Ih dasar gak pekah Putri pun masuk ke dalam mobil Di perjalanan Nyalakan musiknya aja jika kamu bosan Atau ambil ipad di kursi belakang Karena aku sudah menyiapkan itu jika kamu bosan Hei Kamu pikir aku anak kecil apa Yang jika bosan langsung dikasih games Atau youtube di ipad Jadi aku salah ya Huh Fano sialan Besok-besok aku gak akan ngikutin saran dia lagi Gemam Seyan Seyan menggenggam tangan putri Maaf Aku tidak bermaksud menyamakan kamu dengan anak kecil Ya meskipun kamu sama menggemaskannya seperti mereka Aku hanya bermaksud membuat kamu tidak bosan saja Karena perjalanan kita lumayan jauh Emang kita mau kemana sih Tanya putri Ke suatu tempat Iya aku tahu Yaudah kalau kamu tahu Ih aku tahu suatu tempat Tapi aku gak tahu tempat itu dimana Ngerti gak sih Ujar putri mengalihkan pandangannya Satu jam kemudian Seyan langsung keluar Dan kali ini Ia membukakan pintu untuk putri Jangan cemberut Meskipun tetap cantik sih Tapi aku tidak suka melihatnya Ayo turun Seyan mengulurkan tangannya Dan putri menyambut tangan Seyan Kenapa kita ke pantai sih Aku merindukan angin pantai Jadi temani aku untuk menikmati senja disini ya Kamu mau kan Apa aku bisa menolaknya Tentu saja tidak bisa Kalau begitu Kenapa kamu harus bertanya Aku mau atau enggak Ya hanya memastikan saja Yaudah yuk kita kesana Putri pasrah Dan mengikuti langkah lebar Seyan Seyan duduk di hamparan pasir Dan putri juga ikut duduk Tepat di sampingnya Keduanya sama-sama menatap lurus Ke arah pantai yang berada di depannya Kamu tahu Apa yang lebih indah dari menikmati senja Tanya Seyan Tidak Aku tidak tahu Emangnya apa Ujar Putri menatap Seyan Senyumanmu yang selalu menemani hari-hariku akhir-akhir ini Putri tersenyum malu Seyan mengambil gitar yang ada di sebelahnya Max dan Gio yang telah menyiapkan itu semua untuk sang bos Kamu bisa main gitar Kenapa? Tatapan putri langsung berbinar Kamu mau melihatku bermain gitar? Putri menganggu antusias Tapi aku tidak bisa bermenyanyi Tidak apa-apa Ayo buruan Aku mau dengar kamu bermain Tapi jangan menyesal ya mendengarnya Tidak akan Aku sangat menyukai pria yang bermain gitar dan bernyanyi Kamu suka pengamen dong? Ih bukan gitu Pokoknya tuh pria yang bisa nyanyi dan main gitar Selalu terlihat sempurna di mataku Apalagi jika ia bernyanyi untuk kekasihnya Aku tuh selalu membayangkan jika aku berada di posisi wanita-wanita itu Mereka akan begitu bahagia Yaudah besok aku carikan pengamen ya Supaya dia menyanyi di depanmu setiap saat Tidak mau Aku cuma maukah Maksudku kalau aku sudah memiliki kekasih Aku akan memintanya agar dia selalu bernyanyi untukku Itu romantis sekali bukan? Haduh putri putri Hampir saja keceplosan Kalau sampai keceplosan malu banget kan pastinya Sean memetik gitarnya pelan dan mulai menyanyikan sebuah lagu Putri pun tersenyum dan keduanya langsung bernyanyi bersama-sama Putri benar-benar menikmati permainan gitar Sean Permainan gitar Sean pun berakhir Putri memberikan tepuk tangan yang sangat keras untuk Sean Suara dan permainan gitar Sean sangat bagus menurut putri Putri tidak merasa heran akan hal itu Karena setau dirinya orang yang bisa bermain gitar pasti rata-rata bisa bernyanyi Selesai sudah Sean bernyanyi Putri yang terus ditatap Sean seketika berdiri Dan memilih untuk menatap hamparan laut terluas yang ada di depannya Beberapa menit kemudian Putri langsung menengokkan kepalanya Saat merasakan pergelangan tangannya dipegang oleh Sean Ia menatap Sean dengan tatapan tidak percaya Mulutnya bahkan sempat membulat sempurna Ia sangat terkejut melihat posisi Sean yang sedang berlutut dengan menopang satu kakinya dan menggenggam tangan Putri Kamu harus tahu Satu-satunya wanita yang memenuhi syarat menjadi istriku adalah kamu Putri Aku tahu ini mungkin terlalu cepat bagi kita Tapi aku tidak ingin terlalu lama lagi Aku sudah yakin dengan perasaanku kepadamu Kamu alasanku mudah tersenyum Putri Ujar Sean mengambil nafas dalam-dalam Will you marry me? Ujar Sean membuka kotak cincin yang memang sudah dia siapkan Putri menutup mulutnya dengan satu tangannya Tolong jangan buat aku hancur dengan cara menolak Jadi jadilah istriku Jadilah matahari di dalam rumahku untuk selamanya Putri berdecak kesal Lagi-lagi tetap saja ada unsur pemaksaan Baru saja ia ingin terbang karena ucapan Sean Tapi lagi-lagi pria itu kembali membuat dirinya kesal Ya meskipun kebahagiaan tetap lebih mendominasi perasaannya saat ini Aduh bagaimana aku harus menjawab ini Tuhan apa aku memang pantas menjadi istrinya Astaga aku sama Sean sangat berbeda jauh Bagaimana jika orang tuanya tidak setuju dengan hubungan ini Sama seperti orang tuanya Mas Dion Lagipula saat ini aku belum memiliki perasaan apapun untuknya Entahlah aku masih ragu Aku takut menyakitinya Apa aku bisa menjatuh cinta dengannya nanti Ya meskipun saat ini aku sudah merasakan perasaan aneh saat di dekatnya Tapi bagaimana kalau perasaan ini bukan cinta Gumam Putri yang tak tahu harus menjawab apa-apa Kamu pasti sedang menjadikanku sebagai latihankan Karena pasti kamu ingin melamar kekasihmu nanti Makanya kamu latihan dulu ke aku Dengar ya Sean aku yakin kok lamaran kamu bakal diterima olehnya Percaya diri saja kamu Aku akan bantuin doa kok nanti Aku serius aku tidak sedang bercanda ataupun latihan Aku menginginkanmu Aku ingin kamulah yang menjadi istri dari seorang Sean Alexander Giorgio Apa ucapan ku kurang jelas? Bagaimana dengan kekasihmu? Aku tidak memiliki kekasih dan tidak pernah sama sekali Memiliki kekasih, kekasihku itu kamu sekaligus calon istriku mengerti Jadi ini serius? Tanya Putri Kamu pikir aku main-main? Apa wajahku terlihat sedang main-main? Putri menggelengkan kepalanya dan Sean menghala nafasnya Ia mencoba kembali tersenyum lalu menatap lembut ke arah Putri Jadi bagaimana Putri? Putri melototkan matanya, tubuhnya tegang Ia bisa merasakan kupu-kupu mulai bertebaran bebas Perlahan ia menggigit bibir bawahnya dan mulai menjawab Apa ada kesempatanku untuk menolak? Tidak ada Baiklah, kamu sudah tahu kan jawabanku bukan? Katakan Iya Katakan yang benar Iya Sean, aku mau Mau apa yang lengkap dong bicaranya Iya Sean Alexander Giorgio Aku Alexa Putri Amalia menerima lamaranmu dan bersedia menjadi istrimu Sekaligus menjadi ibu dari anak-anak kita nanti Sudah puas? Dan Sean pun tersenyum puas Ia langsung memasangkan cincin tersebut di jari manis Putri Dan kemudian dia berdiri Sangat puas, cepat kemarilah Kemana? Tanya Putri Kedalam pelukanku Gak mau ah Kenapa? Kamu yang mau memelukku kan? Kenapa harus aku yang nyamperin buat melukamu? Tinggal tarik aku ke dalam pelukanmu Apa itu begitu Su? Ucapan Putri terpotong Karena Sean menarik Putri masuk ke dalam pelukannya dengan cepat Aku harap kamu benar-benar mencintaiku Sean Aku akan mencoba meyakinkan perasaan ini kepadamu Aku sangat yakin jika aku juga sudah jatuh cinta padamu Meski keraguan itu tetap ada Gumam Putri Aku tidak akan pernah melepaskanmu Putri Kamu sudah menjadi milikku sepenuhnya Mulai hari ini begitu pun selamanya Terima kasih telah membuatku yakin Jika rasa cinta itu memanglah ada di dunia ini Gumam Sean Sean pun mulai mencium Putri tepat di bibirnya Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!